PEMBICARA 1 Satu pipa berfungsi untuk memasukkan kotoran lembu, sementara satunya lagi digunakan untuk mengeluarkan ampas kotoran lembu yang juga bisa dijadikan pupuk kompos. Lalu di bagian lainnya diberi lubang untuk memasukkan selang ukuran kecil, kemudian dilakukan proses pengelasan yang akan berfungsi mengalirkan biogas ke kompor. Selanjutnya di dalam drum tersebut diisi sekitar 2 per 3 kotoran lembu. Setelah diendapkan sekitar 1 pekan, maka di ruangan yang kosong biogas akan muncul dari drum tersebut. Dibaparkan untuk masak-masak kebutuhan rumah tanggas ya hari-hari. Ini kelihatannya sangat halus. Kita luncurkan inovasi yang terbaru sekarang adalah inovasi biogas, di mana inovasi biogas ini tercipta dari bahan baku kotoran ternak. Inovasi ini lahirnya berdasarkan konsiliasi atau koordinasi saya dengan Pak Binkan Timmas, kemudian timbel ide terkait regulasi peraturan gampung ketentang kantor ternak yang ada di Kecamatan Murdah Bulia. Kami menilai berdua dengan Pak Binkan Timmas, Birka Hamjaya, terkait dengan terbuangnya kotoran ternak yang ada di desa-desa, terkait telah adanya kesadaran warga terhadap lembu mereka, piaraan mereka dikandangkan, sehingga kotorannya itu tidak tahu dimanfaatkan untuk apa, sehingga lahirlah program ini. Karena bahan bakunya biogas ini adalah merupakan dari bahan baku kotoran ternak. Untuk selanjutnya kami akan kembangkan untuk inovasi ini dalam bentuk skala besar, jadi tidak lagi dalam bentuk wadah drum, kemudian nanti akan kita buat kolam, kemudian di atasnya juga kita bentuk lingkaran sehingga berbentuk drum, kemudian prosesnya tetap sama, tetap sama. Namun bedanya nanti adalah penggunaannya nanti langsung kita aliri ke rumah warga, bisa dimaparkan oleh warga, mungkin target kita awal itu hanya 5 kakak dulu atau 3 kakak. Jadi kita melihat nanti dari kebutuhan yang akan timbul, dari bahan baku yang akan kita gunakan. Kita mengupayakan proses pengolahannya nanti tetap berdekatan dengan rumah warga, namun juga tetap kita perhatikan prinsip amdalnya dampak lingkungannya, jangan nanti tercemar warga sekitar. Jadi nanti tentunya bahan bakunya itu dari kotoran ternak, terus tentunya ada lembunya juga, seminimal mungkin, semaksimal mungkin nanti kita upayakan faktor kebersihannya. Kemudian tidak terkendalanya bahan baku yang akan kita gunakan dalam kapasitas besar. Kemudian keadaan kandang lembu tetap kita perhatikan kebersihannya. Dari Los Mawai, Saiful Bahri, Serambi On TV. Kemudian juga nanti kita jelaskan ada cairan.